Nahdlatul Ulama Ulama didirikan pada 31 Januari 1926 di kampung Kertokaten di Surabaya oleh beberapa ulama tradisional Misalkan ada G.H. Wahab Hasbullah, ada Hadratul Tuseh G.H. Hashim Ash'ari Ataupun yang dari Jawa Barat yaitu G.H. Abdul Halim Lewi Bunding Namun Teman-teman mungkin masih sedikit yang mengetahui Siapa yang mendirikan NU di Jawa Barat? Siapa tokoh-tokoh yang menyebarkannya? Tempat atau daerah yang pertama kali ada NU-nya di Jawa Barat itu tempatnya mana? Kemudian kepasian tahunnya tahun berapa? Hari ini saya akan mengupas tentang itu Kawan-kawan mari kita simak bersama-sama Oke Sebelum kita masuk ke Siapa orang yang pertama kali mengenalkan NU di Jawa Barat Kemudian di mana tempat atau cabang yang pertama kali berdiri NU-nya di Jawa Barat Kemudian siapa tokoh-tokohnya NU di Jawa Barat Kita alangkah baiknya melihat terlebih dahulu isi buku yang teman-teman lihat yang ada di tampilan Buku ini berisikan 5 bab ya Bab yang pertama itu tentang pendahuluan Atau latar belakang NU masuk ke Jawa Barat Kemudian buku yang kedua atau bab yang kedua itu bagaimana berdirinya NU di Jawa Barat Kemudian buku yang ketiga atau bab yang ketiga tentang perkembangan NU di Jawa Barat Bab yang keempat menceritakan tentang transisi Nahdlatul Ulama Jawa Barat dari Orde Lama ke Orde Baru Dan bab yang terakhir itu berisi penutup Nah tadi yang sudah saya katakan Siapa tokoh-tokohnya yang mendirikan NU di Jawa Barat Maka kita tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya Sejarah Nahdlatul Ulama Bagaimana NU itu berdiri Bagaimana NU itu memiliki tujuan Kenapa tujuan NU didirikan Bagaimana setting sosial Bagaimana kondisi zaman masyarakat Indonesia pada zaman dulu Sehingga memicu masyarakat Atau memicu sebagian ulama Atau para ulama mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama Oke sekilas saya menceritakan bagaimana NU itu berdiri NU itu berdiri di kampung Kertopaten Sebuah kampung yang berada di Surabaya Sekarang masuk di kota Surabaya NU berdiri tepatnya pada 16 Rojam 1344 Hijriah Atau 31 Januari 1226 Masihi NU sendiri memiliki tujuan Salah satu tujuannya agar berlakunya ajaran Islam Yang menganut paham Ahlu Sunnah Walijama'ah Dan menurut salah satu dari empat masyarakat Jadi ajaran Ahlu Sunnah Walijama'ah atau Aswajah Merupakan salah satu Agar paham Ahlu Sunnah Walijama'ah itu Tetap dipertahankan oleh masyarakat Indonesia Kemudian menganut dari empat salah satu masyarakat Ada masyarakat Syafi'i Ada masyarakat Maliki Ada masyarakat Hanafi Dan ada masyarakat Kambali Nah kemudian organisasi ini lahir dari Wawasan kebangsaan dan keagaman pada abad ke-20 Wawasan kebangsaan pada waktu itu Ketika masyarakat Indonesia sedang gencar-gencarnya Untuk melawan kolonialisme dan imperialisme Maka para ulama juga tidak mau ketinggalan Mereka bergabung agar mereka memiliki satu kesatuan Satu visi untuk melawan penjajahan Yang dilakukan oleh bangsa Belanda Ataupun pendudukan bangsa Jepang di Indonesia Kemudian kalau lahir dari wawasan keagamaan pada abad ke-20 Kita sudah mengetahui bahwa pada masa itu Terutama di dunia Islam Misalkan yang terjadi di daerah Arab Saudi Yang di dalamnya terdapat makam Rasulullah Pada waktu itu gerakan puritan Gerakan Islam fundamentalis Gerakan yang mengajak kepada Al-Quran dan Hadis Tetapi mereka mencoba menghilangkan nilai-nilai historisnya Menghilangkan nilai-nilai sejarahnya Sehingga NU yang pada waktu itu melihat bahwa Makam Rasulullah ingin dihancurkan Maka NU atau para ulama-ulama tersebut Mereka bersatu dan menyuruhkan agar Makam yang ada di Mekah Makam yang ada di Madinah Makam para sahabat Jangan sampai dihilangkan Karena kalau makam itu dihilangkan Atau situs bersejarah itu dihilangkan Maka umat Islam akan kehilangan jati kirinya Akan kehilangan sejarahnya Nah itu yang berisi tentang latar belakang bab 1 Nah bagaimana Nahdlatul Ulama masuk di Jawa Barat Kita masuk ke bab yang kedua Nah tapi yang kedua berisi tentang NU masuk ke Jawa Barat Apa? Dengan cara apa masuknya? Nah salah satu caranya yaitu ada tiga ya Ada dengan cara kekerabatan Ada dengan cara sanat keilmuan Dan ada dengan cara hubungan ikhlas keluar Yang pertama hubungan kekerabatan Atau persadaraan Atau silaturahmi Antara kiai dan ajangan Kiai ketika mereka berkumpul Ketika mereka ada di dalam majlis Ada di dalam perkumpulan Mereka kemudian satu visi Satu misi, satu tujuan Sehingga mereka berkumpul Dan kemudian bersepakat Untuk mengenalkan NU di Jawa Barat Nah kemudian Masuk ke Jawa Barat Dengan cara yang kedua Yaitu dengan sanat keilmuan yang sama Nah sanat keilmuan yang sama Biasanya Para kiai yang ada di Jawa Barat Misalkan yang ada dari Cirebon Yang dari Bandung Yang dari Tasik Malaya Yang dari daerah-daerah yang lainnya Itu mereka kebanyakan adalah Kurunya sama Misalkan Yang dari Cirebon Misalkan Itu kebanyakan mereka Perguruh Pernah belajar ke daerah Jawa Timur Yang dari Bandung Misalkan yang dari pesantren Apa? Pesantren yang ada di Bandung Pesantren suka miskin Mengatakan bahwa Pernah belajar ke daerah Jawa Timur Kemudian yang ada di Cipasung Pernah belajar Di daerah Jawa Timur Nah dengan sanat keilmuan yang sama Mereka Jelas Pernah didoktrin Pernah diajari oleh Gurunya Dengan visi Dengan keilmuan yang sama Dengan Sanat yang sama Sehingga nantinya ketika mereka Pulang ke daerahnya masing-masing Mereka Akan lebih mudah Untuk mengenalkan NU Karena sudah didoktrin oleh gurunya Kemudian berikutnya Yang ketiga Adalah hubungan itilatul antara pesantren Nah biasanya ketika Mereka yang dulunya Utama kali belajar ke Jawa Timur Kemudian Kiai-Kiai itu berhasil Menjadi tokoh-tokoh besar Yang ada di daerahnya masing-masing Mereka menjadi Pionir Mereka menjadi Sosok sentral yang ada di daerahnya masing-masing Misalkan Kalau kita bicara pesantren tertua Yang ada di Bandung ya Bandung-Muraya terutama itu Menceritakan bahwa pesantren suka miskin Yang berada di dalam Dekat di daerah lapas suka miskin Itu Merupakan pesantren tertua Yang ada di Bandung Mereka memiliki Murid-murid yang terkenal Misalkan ada Pendiri pesantren Al-Jawami Ada pendiri pesantren Sirna Miskin Yang ada di Jalan Kupo Kemudian ada pesantren Yang ada di daerah Ciparai Ada pesantren yang ada di daerah Lainnya Nah Dengan hubungan antara Intelektual yang sama Mereka saling bersatu Sehingga Menjadikan NU Akhirnya lebih besar Dibanding daerah-daerah lainnya Nah dalam bab dua juga tersebut Kenapa NU itu masuk motifnya Salah satunya Di Jawa Barat sendiri Itu Banyaknya organisasi Islam Kalau misalkan NU Tidak masuk ke daerah Jawa Barat Maka Paham Ahlu Sunnah Walajama'ah Paham tradisi-tradisi Yang mempertahankan tradisi lama Dan menjaga tradisi baru Itu akan kalah Dengan Organisasi-organisasi Islam lainnya Misalkan ada Persis Ada Matlawul Anwar Ada Persatuan Umat Islam Ada Al-Ithihadul Islamiyah Misalkan Matlawul Anwar Ini didirikan oleh Ki Haji Mas Abdul Rahman Di Menes Banten Pada 10 Juli 1916 Kemudian Perserikatan Ulama Yang didirikan oleh Ki Haji Abdul Halim Pada Pada 1917 Kemudian Persatuan Islam Yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Zamzam Kemudian Dibesarkan oleh Ahmad Hassan Pada 12 September 1923 Kemudian Al-Ithihadul Islamiyah Yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Sanusi Di daerah Gunung Puyuh Sukabumi Nah Dengan hal yang semacam itu Dengan hal yang semacam inilah Nantinya Bagaimana NU mencoba Merebut Merebut Suara umat Islam Merebut Simpatisan umat Islam Merebut Hati Masyarakat Islam Yang ada di Jawa Barat Nah Inilah Yang berisi Di bab yang kedua Kemudian Yang Berikutnya Yaitu Yang bab yang ketiga Yang berisi tentang Cabang-cabang Naktul Ulama Di Jawa Barat Nah Tadi yang sempat Teman-teman Tanyakan Siapa saja sih Tokoh-tokohnya Yang mengenalkan NU di Jawa Barat Maka Saya bisa menjelaskan Ini ada Beberapa daerah Misalkan 17 cabang Yang ada Di Jawa Barat Mulai dari Cabang Cerbon Cabang Tasik Malaya Bandung Ruangkarta Subang Sukamandi Karawang Indramayu Sumedang Ciamis Majalengka Garut Cianjur Sukabumi Kuningan Bogor Bekasi Sampai kepada Lebak Banten Nah Tadi yang sempat Teman-teman Tanyakan Kalau kita bicara Mengenai NU di Jawa Barat Yang saya temukan Itu pertama kali Datang di Jawa Barat Itu tepatnya Di daerah Cirebon Kenapa di daerah Cirebon Karena di daerah Cirebon Inilah NU pertama kali Mengadakan Kongresnya Atau bahasa Sekarangnya Itu Muktamarnya Kalau sekarang Muktamar itu kan Dilaksanakan Lima tahun Sekali Tapi kalau Zaman dulu Muktamar itu Dilaksanakan Satu tahun Sekali Nah Muktamar NU yang Keenam Itu Diadakan Di daerah Cirebon Di tahun 1931 Siapa tokoh-tokohnya Yang ada Dalam beberapa Catatan Misalkan Dari Majalah Al Mawais Misalkan Dari Suara Nahadadul Ulama Atau misalkan Dari Data-data Yang saya temukan Di Andri Atau Arsip Nasional Indonesia Itu Menceritakan Bahwa Ki Haji Abbas Buntet Merupakan Salah satu Tokoh Ataupun Misalkan Ki Haji Abdul Halim Nui Munding Yang pada Waktu itu Majalengka Masih masuk Wilayah Karesidenan Cirebon Nah Kalau saya Jelaskan Secara panjang Lebar Mungkin Waktunya Tidak Cukup Ya Nanti Saya akan Membuat Pembagian Yang misalkan Sejarah Cirebon Sejarah NU Di Tasikmalaya Sampai Kepada Sejarah NU Di Bekasi Itu Menyangkut Tentang Pabiyang Ketiga Pabiyang Keempat Itu Berisi Tentang Transisi Nah Datuk Ulama Jawa Barat Dari Orde Lama Ke Orde Baru Nah Transisi Ini Menceritakan Bagaimana NU Yang Dulunya Sebuah Jam Iyah Kemudian Bertransformasi Menjadi Partai Politik Itu Karena Mugtamar NU Yang Ke 19 Yang Dilaksanakan Di Palembang Tahun 1952 Nah Hasil Keputusan Yang Dilaksanakan Di Palembang Itu Menghukumkan Mengeluarkan Bahwa NU Berubah Menjadi Partai Politik Sehingga Dengan Berubah NU Menjadi Partai Politik Maka Ini Mengakibatkan Daerah Daerah Yang Ada Di Jawa Barat Misalkan Kayak Semacam Di Ciamis Kemudian Di Garut Ini Menghalangi Pertetangan Terutama Dari Partai Lawannya Terutama Dari Partai Yang Sesama Partai Islam Misalkan Ada Partai Mas Sumi Pada Waktu itu Menganggap Bahwa NU Sudah Menjadi Pendukungnya Presiden Soekarno Karena Pada Waktu itu Presiden Soekarno Mendengungkan Ideologi Nasakom Yaitu Nasionalis Agamis Dan Komunis Dalam Pemerintahan Indonesia Nah Yang menolak Ideologi Nasakom Itu adalah Masyumi Tetapi Karena NU Memiliki Pandangan Lain Memiliki Sudut Pandang Yang Berbeda Maka NU Masuk Kedalam Pemerintah Dalam Tanda Kutip NU Mendukung Ideologi Nasakom Alasannya Yang saya baca Dari Bukunya Abu Bakar Aceh Abu Bakar Aceh Yang berjudul Tentang Sejarah Hidup Kehaji Wakil Hasim Mengatakan Bahwa Salah satu Kenapa Alasan NU Mendukung Ideologi Nasakom Bukan Untuk Mendukung PKI Tetapi Untuk Memberikan Keseimbangan Terutama Agar Partai PKI Agar Partai Komunis Yang Pada Waktu Dominan Di Pemerintahan Agar Tidak Semena-mena Agar Tidak Bebas Untuk Mengintervensi Presiden Soekarno Nah Dengan Masuknya NU Maka Intervensi Partai PKI Kepada Presiden Soekarno Itu Ada Yang menghalangi Yaitu Dari Partai NU Kalau Misalkan Partai NU Tidak Halangi Kemungkinan Campur tangan Partai Komunis Itu Akan Bagaimana Transisi NU Di Jawa Barat Itu Seperti Itu Sejarah Nakhnotul Ulama Jawa Barat Yang saya Tulis Dalam Buku Ini Yaitu Tentang Sejarah Nakhnotul Ulama Jawa Barat Ini Sudah Dibedah Di Beberapa Kampus Ataupun Di Banong NU Misalkan Yang di Kampus Itu Oleh Institut Sadik Islam Fahmina Atau Yang dikenal Dengan Isif Yang berada Di Cirebon Kemudian Pernah Juga Dibedah Oleh Pendidikan Sejarah STKIP Pangerin Darmak Pusuma Pernah Juga Dibedah Oleh LTN PWNU Jawa Barat Atau Laznah Taklif Wan Naser Kemudian Juga Pernah Dibedah Juga Di PCNU Subang Pernah Juga Dibedah Peca Isnu Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Cabang Indramayu Yang pada Waktu itu Dihadiri Langsung Oleh Kihaju Juhadi Yang pada Waktu itu Kihaju Juhadi Mencalonkan Sebagai Ketua PWNU Dan Alhamdulillah Beliau Menjadi Ketua PWNU Jawa Barat Nah Buku ini Juga Mendapatkan Testimoni Dari K.I.I.B. Zulkifli Yahya Selaku Pimpinan Redaksi NU Online Jabar Silahkan Teman-teman Bisa Dilihat Bisa Dilihat Videonya Ini Dibuktikan Dengan Sangat Baik Oleh Sahabat Saya Namanya Budi Sujati Dia Waktu Kuliah Di Jurusan SPI UIN Sundan Gunyuti Bandung Tesisnya Tentang Sejarah NU Dari Jawa Barat Sejarah NU Jawa Barat Dari Tahun 1926 Sampai 1967 Awalnya Sangat Gelap Datanya Sangat Sedikit Dia Datang Ke Kantor PWNU Tidak Ada Datanya Sangat Minim Sekali Kemudian Diarahkan Ke Sejumlah Tempat Nah Kebetulan Dia Meminta Nasihat Ya Meminta Pandangan Dari Saya Dan Saya Sangat Senang Karena Sahabat Budi Ini Saya Suruh Kemana Saja Dia Mau Coba Budi Datang Ke Perpustakaan PWNU Temui Pak Haji Satiri Dan Diminta Data Yang Apa Data NU Jawa Barat Yang Ada Di Telisik Dia Datang Ke PBNU Coba Kamu Datang Ke Asip Nasional Dia Datang Ke Asip Nasional Kemudian Ke Perpustakaan Nasional Lalu 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 Dapat Info Bahwa Di Majalengka Ada Sesepuh NU Yang Sudah Sangat Usianya 80 Tahun Lebih Dan Punya Kartanu Tahun 55 Bud Ini Ada Mama Uci Punya Kartanu Tahun 55 Coba Di Lasak Dia Datang Ke Majalengka Jika kita bicara mengenai NU di Jawa Barat Dari sisi sejarahnya maka tidak akan habis Karena Menurut saya itu akan menarik Karena Itu berkaitan dengan sejarah di tiap-tiap daerah Atau tiap-tiap cabang NU di Jawa Barat Misalkan ada yang di Cerbon Ada yang di Tasik Malaya Ada yang ada di Bandung Ada yang ada di Subang Ada yang ada di Karawang Ataupun daerah-daerah lainnya Oke Untuk Sejarah berikutnya Saya akan mengupas tentang sejarah Nahdlatul Ulama di Tasik Malaya Oke teman-teman Nanti silakan simak lagi ya video berikutnya Terima kasih sudah menyimak Jangan lupa untuk mendukung channel ini Silakan teman-teman subscribe dan like ya Dan apabila bermanfaat silakan teman-teman share kepada teman-temannya Apabila bermanfaat Terima kasih